kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta tutorial Oke teman-teman disini takutnya ada yang bertanya ya Bang bagaimana cara installnya dan bagaimana cara downloadnya game Diablo Immortal Oke karena belum ada di Playstore jadi disini mungkin saya akan coba buat tutorialnya nanti untuk ke link downloadnya saya akan simpan nanti di deskripsi untuk gamenya teman-temannya biar nanti teman-teman enggak kesulitan cari lagi gitu kan link downloadnya gitu saya akan simpan atau sertakan di deskripsi seperti biasa Nah yang pertama disini saya sudah ada file-nya file si gamenya temen-temen Nah disini kita coba bukanya itu dengan menggunakan file manager bawaan ya ini di Poco X3 NFC saya akan coba tes di Poco X3 NFC untuk game Diablo Immortal untuk tes gamingnya nanti saya akan akan coba di channel gaming saya teman-temannya di channel Wayu Zekta gaming official ya seperti itu disini saya akan share aja bagaimana cara installnya mungkin ya teman-teman disini masih ada yang bingung ya cara installnya Oke disini pertama-tama file-nya sudah disiapkan terlebih dahulu ya Nah disini saya file-nya udah ada ya udah saya download file-nya sebentar nih dan disini ada di sini di download download kemudian di me share teman-teman ini dia ada diablo Immortal atau Immortal seperti ini ya nah ya ini jenisnya itu file-nya itu X apk Nah jadi disini teman-teman tidak bisa langsung install ya seperti itu jadi harus menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti itu nah aplikasi pihak ketiganya ini ini saya download dari playstore dan itu ada teman-teman nah file-nya ini mudah dicari lah langsung aja set aja nanti di flystore ya ek apk gini nah gini tinggal klik aja ada nih ek apk installer seperti ini ya nanti download Nah selanjutnya kalau bisa nanti teman-teman matikan data internetnya seperti ini ini matikan biar nanti ketika menggunakan aplikasi ek apk tidak muncul iklan yang berkali-kali itu mengganggu banget teman-teman ya Oke langsung aja disini kita cari aplikasinya ek apk kita klik seperti ini nah kemudian nanti jangan lupa juga install peks ininya ya ini diaktifkan ya teman-teman ini kita aktifkan aja untuk supaya si aplikasinya ini berjalan dengan stabil dengan sistem ya itu harus diaktifkan ini ini juga sama nih nah ini permisi nya kita harus aktifkan ya dan anda seperti ini enggak usah khawatir teman-teman ini aman kok tinggal diklik aja tertunggu sampai beres ya sampai selesai dulu Oke satu nah ini dia langsung aja oke Nah kalau udah seperti ini back lagi Nah selanjutnya disini teman-teman tadi cari ya file-nya install eq apk file langsung aja disini kita klik nah kemudian tadi teman-teman disini ini jangan automatikal research ya nanti lama searchingnya lama kalau apalagi kalau si HPnya itu penuh memorinya langsung aja disini manual select ya Nah ini watch n install apk ini perlu tonton ini ya kalau diaktifkan internetnya itu pasti akan langsung muncul iklan nah disini langsung aja teman-teman nah ini download kemudian me share nah ini dia ada immortal x apk gitu ya teman-teman kalau tadi disana enggak kedetek langsung aja lewat tadi lewat langsung sini lewat langsung ke internal memory langsung kita klik kita tunggu aja prosesnya seperti ini ini agak lama teman-teman ya ini agak lama jujur aja prosesnya sampai nanti dia itu otomatis terinstal si aplikasi game diablo immortal nya seperti itu aja sih ya Nah ini agak lama seperti ini berin aja dulu Oke teman-teman di sini saya sudah tadi lama ya ini saya tunggu kita akan coba lihat sekarang apakah dia support atau tidak nah biasanya kalau dia support ya setelah kita coba install seperti ini dia itu akan langsung terinstal secara otomatis kita coba ya Nah ini udah sebek terkeluarkan semua aplikasi kita cari di sini biasanya dia akan langsung muncul di sini teman-teman ya langsung akan muncul di sini sepertinya ini enggak ada ya nah oke dia enggak support sepertinya di Snapdragon 732G dia enggak support teman-teman untuk game Diablo Immortal wah gila banget sih memang ini game ya Nah saya juga sudah buat eh tes gamingnya itu di Poco X3 Pro saja sekelas Snapdragon 860 dia hanya support 30 fps teman-teman enggak support sampai 60 fps Nah harusnya nanti ketika setelah terinstall dia itu nanti akan muncul di sini teman-teman seperti ini ya Nah immortal seperti ini atau diablo Immortal seperti ini dia akan langsung muncul seperti itu tapi di sini dia enggak muncul teman-teman di Poco X3 NFC nah ini adalah diablo Immortal versi global ya seperti itu bukan yang ada di Playstore mudah-mudahan nanti kalau misalkan yang sudah ada di Playstore kita akan coba tes juga di Poco XC NFC di Snapdragon 732 atau di bawah Snapdragon series 800 apakah bisa atau tidak teman-teman sayangnya untuk saat ini ini enggak bisa teman-teman yang nggak bisa terinstall dan intinya cara installnya itu seperti yang sudah saya jelaskan di video ini teman-teman nanti kalau udah selesai apa apk-nya tadi dia di install xapk-nya dia akan langsung otomatis muncul di sinilah seperti ini ya itu kalau finishnya nanti nanti teman-teman coba aja di Poco X3 Pro ya seperti itu coba aja itu pasti bisa kalau di Poco X3 Pro karena saya sendiri juga dengan cara yang tadi di video ini ini bisa ya terinstall di Poco X3 Pro teman-teman seperti itu ya Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi teman-teman ya sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya Oke